Pertawaran, dapet omongan tentang jadi komisaris, saya langsung bicara sama publik saat itu. Gak fair juga kalau kemudian ditarik di 2022 seakan-akan saya ngaku baru, entah. Bahwa kemudian realisasinya jadinya advisor, itu bener banget. Saya dibantah, ya gak apa-apa juga. Tapi saya tidak sedang berbohong, beda. Beda sekali, teman-teman mesti ingat loh sejarahnya. Ini adalah berasal dari video dipotong oleh Fulan dan Fulan yang memang senantiasa memotong video-video saya. Dan terima kasih, gak saya emang gak marah, Alhamdulillah jadi viral terus. Tapi itu harus dipahami, bukan kebohongan. Pemirsa pada Suat TV Belakangan muncul berita yang viral tentang Ustadz Yusuf Mansur Yang mengaku jadi komisaris di Grab. Seperti apa kebenarannya? Berikut eklusif belak-belakan Ustadz Yusuf Mansur terkait polemik tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang kebiasaan saya. Tapi sebelum itu, saya minta maaf dulu nih. Bila kemudian ada perasangka yang buruk, ada kemudian penilaian yang jelek, semua adalah salah saya dengan izin Allah SWT. Tapi kebiasaan saya yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah bahwa saya apa aja itu saya omongin. Apa aja saya kasih tau. Apa aja saya bicarain kemana. Ke umat, ke masyarakat, ke jamaah. Misalkan saya senen dapat kabar apa. Selasanya udah saya kasih tau aja. Bahwa di kemudian hari ada perubahan atau ada pembatalan. Nah, konteksnya itu berbeda. Maka saya ingin memberitahu juga kepada diri saya dan teman-teman semua adalah beda sekali antara bohong dengan perubahan dan pembatalan. Terkait misalkan kasus saya ngaku sebagai komisaris. Loh, pada saat itu, 2017 atau 2018, itu sungguh benar terjadi penawaran itu. Benar sungguh terjadi pembicaraan itu. Karena perusahaan tersebut yang internasional punya ini, karena mau masuk ke perusahaan saya. Tentu pendekatan-pendekatan dilakukan. Dan kami lagi cakep-cakepnya saat itu. Saya juga turun ke kantong-kantongnya perusahaan tersebut. Sumatera, di Jawa, kemudian di beberapa kota lain di provinsi di Indonesia. Cakep lah. Saya sampai kemudian pakai jaketnya mereka, pakai helmnya mereka. Dan tertulis gitu loh. Nah, ketika saya dapat tawaran, dapat omongan tentang jadi komisaris, saya langsung bicara sama publik. Saat itu. Nggak fair juga kalau kemudian ditarik di 2022 seakan-akan saya ngaku baru, entah. Bahwa kemudian realisasinya jadinya advisor. Itu benar banget. Ada kemudian kontraknya. Ada WA terbaru dari petinggi perusahaan tersebut yang saya tidak bisa publish. Karena saya memahami begini. Oh, saya jangan sampai mengganggu mereka dah. Karena kan nama saya lagi begini. Kalau nanti mereka kemasukan saya, atau kebawa nama saya, atau kecium wanginya nama saya, nanti mereka jadi masalah. Saya memahami itu dan saya menghormati itu. Jadi, ketika saya dibantah, ya nggak apa-apa juga. Tapi saya tidak sedang berbohong. Beda. Beda sekali. Teman-teman mesti ingat loh sejarahnya. Ini adalah berasal dari video dipotong oleh Fulan. Dan Fulan yang memang senantiasa memotong video-video saya. Dan terima kasih. Nggak, saya emang nggak marah. Alhamdulillah. Jadi viral terus. Tapi itu harus dipahami. Bukan kebohongan. Tapi ada perubahan. Atau ada pembatalan. Lalu kemudian ada perubahan. Jadi apa? Itu yang mesti kemudian dipahami. Ibarat beginilah. Seseorang menjual rumahnya. Oke. Udah terima DP 100 juta. Terus DP 100 juta, dia kasihlah ke orang lain untuk kemudian rumahnya baru. Kemudian dia ngomong kemana-mana. Eh, rumah gue udah dijual. Gue pindah ya ke sana. Di kemudian hari tidak jadi. Apakah dia sedang berbohong? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Atau ibarat kata gini. Orang, seorang ayah kemudian dibilang kepada anak. Eh, nanti anak-anak kalau lulus ke negeri, ayah beliin motor. Ternyata sampai waktunya lulus, nggak kebeli motor. Adakah upaya untuk menuju itu? Kalau ada, itu bukan kebohongan. Oke, pokoknya saya salah. Siap salah. Siap jalan jongkok. Bismillahirrahim. Doain. Kalau buat soal bohong, ya kita punya pesantren Quran ya. Mudah-mudahan Allah maafin saya kalau emang saya bohong. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang berbohong. Makasih loh. Mudah-mudahan Allah ngampunin saya dan ngampukin ya semua. Waalaikumsalam.